Hai semuanya Di video kali ini saya akan hunting tanaman air untuk akwarium ikan hias Cari di sawah dan di sungai kecil Di sawah biasanya terdapat banyak tanaman air apu-apu ya Tanaman air apu-apu itu dapat dimanfaatkan untuk ikan di akwarium Sebagai tempat ikan bersembunyi Tempat ikan berkembang biak Filter alami Lalu jika di kolam bisa juga untuk melindungi ikan dari paparan sinar matahari yang terik Di sawah ini banyak banget tanaman apu-apunya teman-teman Saya mau ambil secukupnya Kemudian ini ada tanaman air marsilea Atau biasa disebut sebagai semanggi Di sungai kecil deket sawah juga ada cacing sutranya teman-teman Itu yang warnanya merah gerak-gerak dan bergerombol Saya juga menemukan tanaman air Hidrila verti cilata Tanaman ini hampir mirip dengan tanaman air egeria densaya Ada lagi teman-teman Saya mau ambil secukupnya Yang masih bagus Untuk mengisi akwarium di rumah Ini hasil handi Yang paling penting tanaman air di sawah dan di sungai kecil tadi teman-teman Tanamannya sudah saya cuci bersih Lalu ada tanaman air valisneria Tadi saya dapat tanaman air ini di dasar sungai Tapi saya tidak sempat untuk videoinnya Tanaman air valisneria Biasanya digunakan untuk aquascape ya teman-teman Kemudian ini hidrila yang tadi saya ambil di sungai kecil Sudah saya cuci bersih ya teman-teman Jadi sudah aman dan siap digunakan untuk mengisi akwarium Tanaman air hidrilanya Sudah saya masukkan ke dalam akwarium Bagus ya teman-teman Selain membantu pendekoran akwarium Supaya lebih indah dan enak untuk dipandang Tanaman hidrila juga berguna untuk pemijahan ikan hias Biasanya digunakan untuk ikan-ikan yang berukuran kecil Tanaman air hidrila dapat menjadi tempat sembunyi ikan Menjadi sumber makanan ikan dan menjaga air supaya tetap jernih Saya rasa cukup sekian video pada kali ini Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya Tetap semangat dan semoga sehat selalu Terima kasih telah menonton